Sejumlah kadar PDIP menggelar konsolidasi seusai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MB pada Senin 22 April 2024. Berdasarkan hasil konsolidasi, PDIP mengambil langkah tegas meninggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDIP Hasta Fustianto pun membeberkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Hasta mengatakan bahwa para hakim MK tidak membuka peluang kepada keadilan yang hakiki, sehingga Indonesia dinilai masuk dalam kegelapan demokrasi karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada hakim MK yang telah menyampaikan keberanian. Sebab ini adalah kali pertama dalam sejarah ada tiga hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam Sengketa Pilpres. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!